Halo sahabat domain of military Indonesia Gabar baru datang dari pembangunan industri kedirgantaraan PT. Turkish Aerospace Indonesia yang dibangun di Bandung Guna menjalin kerjasama strategis global di bidang kedirgantaraan antara Turki dengan Indonesia Seperti yang kita ketahui, hubungan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Turki kini semakin membaik dan saling menguntungkan antara kedua negara Bahkan komitmen Turki untuk menjalin kerjasama di bidang industri pertahanan tidak main-main Sebab Turki secara terbuka siap memberikan transfer of technology dan hingga membangun industri kedirgantaraan di Indonesia Hal itu terlihat di mana sebelumnya perusahaan kedirgantaraan asal Turki Yaitu Turki's Aerospace dan PT. Dirgantara Indonesia secara resmi menjalin kerjasama strategis di bidang kedirgantaraan pada 25 Agustus 2024 kemarin Sementara dalam acara tersebut, CEO of Turki's Aerospace, Mehmet Demiroğlu mengatakan bahwa pihaknya bekerjasama dengan PT. Dirgantara Indonesia Untuk meningkatkan dan mengembangkan proyek-proyek kerjasama di bidang kedirgantaraan Selain itu, CEO Turki's Aerospace menegaskan bahwa industri PT. Dirgantara Indonesia dan Aerospace tidak bersaing Tetapi saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI Dan memenuhi kebutuhan pasar alutsista global terutama di kawasan Asia Tenggara Sebagai informasi, kerjasama hingga transfer of technology industri pertahanan Turki's Aerospace Indonesia dan PT. Dirgantara Indonesia Juga berkaitan dengan pembelian drone ANKA buatan Turki Untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI Angkatan Udara Indonesia sebelumnya Hal itu seperti yang kita ketahui Jika sebelumnya pada 3 Februari 2023 lalu Kementerian Pertahanan Indonesia dan Turki's Aerospace telah menekan kontrak kerjasama pembelian 12 unit drone inti ANKA Yang akan diberikan transfer of technology untuk Indonesia Ada pun kontrak senilai 300 juta USD atau sekitar 4,5 triliun Selain fisik drone disertai pula dengan beberapa program pelatihan Misalkan seperti alih teknologi dan dukungan logistik terintegrasi Serta dukungan darat dan peralatan uji Dalam teken kontrak tersebut termasuk pegadaan simulator penerbangan Hangar infrastruktur dan masa generasi selama 24 bulan Atau 600 jam terbang drone ANKA TNI Angkatan Udara Indonesia Menurut informasi yang kami terima Rencananya dari 12 unit drone kombatan ANKA atau UAV Sebanyak 6 drone ANKA akan dikirim dari Turki ke Indonesia dalam waktu 32 bulan Setelah kontrak efektif berlaku Sementara 6 unit lainnya akan dirakit di PT Girgantara Indonesia Sebagai bentuk transfer of technology Kedua belas drone ANKA tersebut Rencananya akan dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara Yang akan membentuk skuadron pesawat tanpa awak baru Yakni skuadron udara 53 dan skuadron udara 54 Dengan adanya kerjasama ini Diharapkan mampu bersaing ataupun memberikan peluang bisnis Dan pengembangan bagi perusahaan manufaktur kedirgantaraan Sehingga bisa saling menguntungkan di pasar Asia Tenggara dan Asia Pasifik